Pada dasarnya, trading adalah salah satu kegiatan yang dilakukan di pasar uang. Kegiatan ini lebih dari sekedar suatu proses jual-beli barang ataupun jasa. Tujuan utama dari diadakannya kegiatan ekonomi ini adalah untuk melakukan kegiatan jual-beli dalam kurun waktu yang singkat dan mendapatkan nilai profit yang terbesar. Dilansir dari laman resmi Investopedia, pengertian umum trading adalah suatu konsep dari ekonomi dasar yang di dalamnya terdapat aktivitas jual-beli produk barang atau jasa. Nilai keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ini adalah kompensasi yang dibayarkan oleh pembeli pada penjualnya atau pada pertukaran barang atau jasa pada kedua belah pihak. Dalam dunia finansial, setidaknya terdapat lima jenis trading yang sangat terkenal. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama ada Trading Forex Trading Forex adalah bentuk perdagangan kurs mata uang asing. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa nilai mata uang asing pada dasarnya bersifat fluktuatif. Untuk bisa melakukan trading forex ini, maka Anda harus menukarkan uang di money changer atau tempat pendukaran uang secara langsung, ataupun online dengan mendeposit mata uang Anda terlebih dahulu. Nilai keuntungan yang diperoleh dari trading forex ini tergantung nilai tukar mata uang asing dengan mata uang yang Anda pilih. Trading Saham Dalam hal ini, Anda harus benar-benar bisa membedakan antara trading saham dan investasi saham. Dilansir dari Investopedia, walaupun keduanya memiliki kata saham, namun konsep keduanya jelas berbeda. Trading saham adalah kegiatan jual-beli saham dalam kurun waktu tertentu dan cukup singkat. Sementara, investasi saham adalah kegiatan menabung untuk nantinya bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian saham dalam kurun waktu yang lama. Trading Binari Hampir sama dengan jenis trading lainnya, kegiatan trading binari ini juga selalu lekat dengan kegiatan jual-beli. Tapi, seringkali kegiatan trading binari ini berujung pada penipuan. Umumnya, jenis trading ini bisa ditemukan pada judi pacuan kuda atau pertandingan sepak bola. Dalam melakukan jenis trading ini, maka Anda harus bisa menentukan target sasaran dan juga mempertaruhkan sejumlah mata uang Anda. Apabila Anda bisa mencapai target, maka Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun jika meleset, maka Anda bisa mengalami kerugian yang juga sama besarnya. Trading Emas Berbeda dengan kegiatan jual-beli, investasi, ataupun menabung emas. Kegiatan trading emas hampir sama dengan trading forex ataupun trading saham, yang membedakan hanya objeknya saja, yaitu emas. Kegiatan trading emas ini bisa dilakukan melalui jasa broker. Di dalamnya, Anda harus selalu memantau harga dolar Amerika. Kenapa? Karena fluktuasi harga emas memberikan pengaruh yang besar pada nilai dolar dan juga kondisi keuangan di Amerika Serikat. Trading Bitcoin Sejak kehadiran Bitcoin beberapa tahun yang lalu, trading Bitcoin menjadi salah satu opsi trading yang baru. Objek yang diperjual belikan tentu saja berupa Bitcoin. Pembelian Bitcoin ini bisa dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah. Anda juga tidak melulu harus mengeluarkan modal yang besar untuk melakukan trading Bitcoin. Yang terpenting adalah, bagaimana kecermatan Anda dalam memantau fluktuasi harga Bitcoin agar mampu membuat suatu keputusan yang tepat. Itulah 5 jenis trading yang wajib kalian ketahui untuk menambah wawasan kita tentang trading. Agar tidak salah paham lagi mengenai kegiatan trading. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat di rumah. Jangan lupa untuk terus menonton video dari kita. Terima kasih. Terima kasih.